Pemirsa masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Satres Narkoba Polres Prabu Mulih berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 118,42 gram dari ketiga tersangka warga Palih dan Muara Enim. Tim Satres Narkoba Polres Prabu Mulih berhasil mengamankan tiga pengedar narkoba jenis sabu ke kota Prabu Mulih. Ketiga tersangka merupakan warga Kabupaten Palih dan Kabupaten Muara Enim. Perangkapan ketiga tersangka ini berawal adanya informasi akan terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Gunung Ibul, kota Prabu Mulih. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti dua paket besar sabu seberat 118,42 gram dari tangan ketiga pelaku ini. Menurut pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapat dari AM yang berasal dari Kabupaten Pali. Dari Hurtam. Kita ke sini maka mana bisa ke Prabu ini? Ada yang besar. Ada yang besar. Berapa banyak bebek yang kita bawa? Dua paket. Dua paket? Iya. Dua paket berapa itu? Maksud aku besar paket kecil. Agak besar juga. Berapa dijanji ke? Mantar ke barangnya. Tapi itu mengantar barang, kalau mengantar barang, 2 juta bayar, baru kami bayar dengan alam. Iya, berapa? Berapa itu tadi? 40 juta. 40 juta. Jadi jatah itu berapa? 20 juta. 20 juta. Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Aribowo mengungkapkan, dengan digagalkannya peredaran narkotika jenis sabu ini telah menyelamatkan warga Prabu Mulih dari pengaruh narkoba. Dari pada narkotika jenis sabu ini, dengan berat 118 ini, kalau digunakan, satu kali pakai bisa sekitar 100 ribu orang menggunakan daripada zat yang berbahaya ini. Dengan ancaman pidana mati, pidana semuanya hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana rendah paling sedikit 10 miliar rupiah, ditambah sepertiga. Anggi Perkasa, Paul TV Pertama Pertama Pertama